Nama lengkap atau nama panggilan nih? Bebas Oh bebas Nama lengkap saya Teresia Irna Susilojati Biasa dipanggil Enoch Ya, bisa dikatakan seperti itu Itu profesi atau gimana? Itu juga profesi Kalau dibilang siapa aja Saya gak tau namanya Tapi yang jelas gini Untuk Kementerian Kehutanan sendiri Sebenernya punya dua pilot Cewek ya, yang perempuan Itu saya dengan teman saya Namanya Novia Itu dari Pontianak Kebetulan teman saya ini Yang Novia ini Lagi cuti karena Sudah menikah dan Sedang punya baby sekarang Sudah punya baby beberapa bulan Jadi cuti dulu Tapi sebenernya TNI AU Punya pilot wanita juga Micro Life Tag Itu, dia duluan terbang Solo daripada saya Tahun 2015 Kalau ngapain di atas Jalan-jalan Kalau di atas Ya, banyak sih Kalau di atas Kita pemantauan udara Pemantauan dari udara Itu bisa pemantauan wilayah Atau kawasan hutan Terus yang kedua Pemantauan misalnya Tangga bencana Tangga bencana misalnya ada kebakaran hutan Atau ada bencana lain misalnya Banjir atau apa Kita bisa segera Menginformasikan ke badan-badan terkait Seperti itu Tapi yang jelas Tugas pokok dan fungsi dari Dari Kementerian Kehutanan sendiri Sebenernya Untuk pemotretan udara Pengganti dari Citra satelit resolusi tinggi Seperti itu Karena hasil foto yang dihasilkan Dari pemotretan udara Melalui micro light track ini Itu kalau perbesarannya Secara digital Itu mencapai 0,08 cm Jadi jelas banget Itu sangat bagus sekali Dibandingkan dengan Citra Yang harganya ratusan juta rupiah Dengan micro light track ini Kita bisa Memangkas Anggaran-anggaran yang Yang untuk misalnya Satu peta itu Harganya ratusan juta Dengan track ini Lebih murah Lebih murah Sangat-sangat murah Kayak gitu sih Dan yang jelas Petanya lebih up to date Dibandingkan dengan Citra Saat kamu naik pesawat Itu ada safety nya Safety nya Safety nya Safety nya Safety diri sendiri sih gak ada Kalau safety Pesawat banyak Jadi ada yang namanya Parasut balistik Itu untuk Mengurangi Kecepatan pesawat itu Jadi kayak Semacam parasut lah Parasut Orang mau terjem payung Nah kayak gitu Terus yang kedua Pesawat ini aman Ketika engine trouble Engine trouble Terus Pesawat mesinnya mati Itu Pesawat ini Masih bisa melayang-melayang Di udara Gak kayak pesawat-pesawat Yang burung besi Yang fixed wing Ini Ini kenapa Micro light track ini Dia flexible wing nya Jadi Kayak layang-layang Ketika mesin mati Dia masih tetap melayang Kayak layangan lah Kayak gitu Beda dengan yang fixed wing Ketika dia Engine trouble Engine nya mati Langsung Bess Langsung gitu kan Nah kalau ini enggak Masih bisa melayang Dan Kita bisa mendarat Dimana aja Bisa di air Bisa di Darat Daratan Itu tergantung dari kesigapan Si pilotnya juga sih Gitu Jadi kalau misalnya Radon Jadi Jadi Masih bisa milih Untuk Landing dimana Darat dimana Masih bisa milih Itu tergantung dari Keputusan sang pilot Karena gak Kamu begitu Kayak gitu Awalnya Cuartanya terang Tiba-tiba di atas Mendung dan Menggeletar Mendung dan menggeletar Jadi Pernah sih Kalau kayak gitu Mungkin kalau mendung Menggeletar Oke Kita masih bisa Orientasi medan ya Orientasi medan Kebetulan kan Pesawatnya kita itu Enggak pakai instrumen Lebih ke visual Jadi kita Harus melihat Keseliling juga Kondisinya Cuacanya kayak gimana Seperti itu Kebanyakan sih Lebih ke angin Angin Dan Perubahan Perubahan Arah angin Ketika mau landing Itu Tiba-tiba Yang tadinya Nyantai-nyantai aja Terus tiba-tiba Kedorong angin Itu pernah Itu Tahun 2016 Di bulan Desember Itu kebetulan Terbangnya disini Nah Jadi ketika udah Mau landing nih Tadinya Pas latihan Oke Bisa landing Giliran Giliran sudah Landing Itu ban udah touch Itu udah menyentuh Asphalt Itu pas udah Jadi ini runway ya Ini ceritanya runway Terus ini pesawat Jadi Ketika Sudah Skimming Skimming itu Apa ya Skimming itu Udah Udah sejajar dengan aspal Seperti itu Ini sudah siap-siap Mau mendaratkan Berarti Ini ini ban Sebelah kiri itu Sudah menyentuh aspal Tiba-tiba Kedorong angin Dari sebelah kiri saya Sep Terbang langsung begitu Dan miring Itu yang panik Sumpah panik banget Dan akhirnya Saya Memilih untuk Go aboard Abort Abort itu membatalkan pendaratan Jadi saya Terbang lagi Terbang lagi Dan Dan Saya mengelur waktu di atas Itu sempat Kepikiran yang Aduh Landingnya nanti-nanti aja Tapi ada lagi Kepikiran yang Kalau gak landing sekarang Nanti angin makin kencang Gitu kan Nah Disitu Akhirnya Sambil Memikirkan Gimana caranya Jadi Saya prepare mental juga Prepare skill juga Prepare semuanya lah Dan akhirnya Saya memantapkan untuk Landing Karena saya pikir Kalau gak landing sekarang Kapan lagi Nanti-nanti Kalau saya tunda-tunda Saya malah gak bakalan bisa landing Gitu kan Sampai View abis malah Malah bahaya Dan akhirnya ketika Saya udah mantap untuk landing Yaudah Saya landing Dan akhirnya Sampai sekarang Di kondisi Itu di kondisi Angin 18 knot ya 18 knot itu Udah termasuk penceng Maksudnya Ya oke Ada yang sampe 24 knot Tapi Sekarang ini Saya terbang Di 18 knot Ya itu udah Biasa jadinya Gitu Kebetulan Micro light track ini Dibawah naungan Federasi Aerosport Indonesia Dibawahnya Federasi ini Dibawahnya TNI AU Itu dinaungi Sama TNI AU juga Jadi kalau Untuk teman-teman yang Mau belajar tentang Micro light track Itu bisa di Lido Bisa di Lido Di Sulaiman juga ada Lanut Sulaiman itu Di Bandung Di Bogor Di Atang Sanjaya juga ada Tergantung maunya yang dimana Gitu Tapi untuk Capri sendiri Bisa Untuk mendatangkan Instrukturnya Gitu Yang penting punya Pesawatnya Iya Pesawatnya Murah sih Seharga mobil Empat ratusan juta Sampai 500 juta Tergantung spesifikasinya Kalau dari Setiap terbang itu Berapa liter Sekali terbang Itu maksimumnya 70 liter 70 liter Pertamax Pertamax Untuk 4 jam 70 liter itu Anjang Bisa bolak-balik Dabo Bolak-balik Jakarta Tanjung Pinang Tanjung Pinang Jakarta Pertamax Belum 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 Dan segera akan Dalam waktu dekat ini Dabo Natuna Dabo Natuna Anambas Karimun Pokoknya Pulo Polo Di Capri Akan segera digelajari Misalnya Batam lah ya Contohnya ya Batam kan Dia trafiknya sibuk ya Susah kan Nah Jadi alternatifnya kita di Jalan Raya Serius Dan saya sudah Sudah Survei untuk di Batam take off landingnya di Pulau Rempang itu di situ jadi lapangan bola aja sebenarnya bisa buat take off landing yang penting kita koordinasinya koordinasi dengan RNAF, ATC, terus pihak-pihak terkait misalnya di jalan raya berarti sama orang komunikasinya dari Handy Talkie radio intercom lah kalau di Dabu, berarti Bandara Dabu? ya, Bandara Dabu Anambas juga gitu ya Anambas juga, trafficnya kan gak terlalu sibuk Karimun juga ada landasan juga itu nge-tracking pake apa? GPS bro misalnya terbang karempanya nge-trackingnya tuh GPS atau pake visual visual jadi, oh nge-tracking ini ya nge-tracking jalurnya ya jalurnya tetep pake GPS misalnya mau terbang dari Tanjung Pinang ke Dabu gitu kan atau ke Anambas trackingnya tetep pake GPS nanti ketika sudah sudah mau mendekati Anambas atau Dabu kita tinggal menurunkan ketinggian jadi kita langsung orientasi secara visual dimana lokasinya karena kita gak pake instrument kan apa sih penyebab atau bagaimana caranya supaya pesawat ini bisa mudah kendarat atau terbang dari edansi apa edansi dan aja oke jadi sebelum kita melakukan penerbangan juga kita harus koordinasi dengan pihak ini terkait terutama yang jelas kita harus punya SIT SIT itu surat izin terbang surat izin terbang yang bisa didapet dari TNI AU dari FASI ya dari Federasi Aerosport Indonesia yang dibawah naungan AU nah dari FASI itu akan membuat tembusan ke Angkasa Pura jika kalau misalnya landasan yang kita pake milik Angkasa Pura atau misalnya dinas perhubungan kalau landasannya punya dinas perhubungan terus untuk radionya komunikasinya harus kemana nah itu kalau misalnya lokal ya kita kasih tau pihak terkait yang secara lokal dan kalau misalnya ada Airnav itu kita melalui Airnav komunikasi kita lewat radio sama kayak pesawat-pesawat komersi lainnya kayak gitu kalau pake yang Airnav ya kayak gitu sih kalau passenger cuma satu orang jadi cuma dua orang pilot dengan dengan penumpang di belakang itu boleh bawa orang awam misalnya dalam proses tembak orang awam itu boleh banget boleh boleh perlu kalau sekarang perlu jadi kita menghormati birokrasi dan administrasi ya jadi kita perlu mendata namanya dan juga harus penumpang itu harus punya surat izin terbang dari komandan nanut demi keamanan dan kenyamanan bersama ya jika suatu waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan nanti tanggung jawabnya si si komandan nanut gitu kan jadi segala sesuatunya harus ada administrasi dan birokrasi yang jelas kayak gitu halo saya Teresia Irna saya pilot micro light track di Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau teman-teman yang menonton video ini tetap semangat tetap memajukan Kepri dengan karya-karyanya dengan keahliannya maju terus untuk anak-anak Kepri sayo